Hai teman-teman semuanya selamat bergabung Seperti biasa kita nanti akan ngobrol seru baru salah satu awardi LPDP Dan kali ini kita akan ngobrol seru sama salah satu awardi LPDP ke Australia Menariknya beliau ini sebelum akhirnya memutuskan untuk lanjut S2 Beliau sudah bekerja terlebih dahulu Nah nanti kita akan kulik lebih lanjut Gimana sih kiat-kiatnya beliau sudah bekerja namun memilih untuk lanjut S2 Baik teman-teman selamat bergabung Sambil kita nunggu dari narasumber kita untuk kali ini Bergabung dengan kita mungkin teman-teman silakan untuk Menyiapkan pertanyaan terbaiknya Karena nanti akan langsung kita tanyakan dengan beliau Oke sambil nunggu teman-teman juga merapat dan narasumber kita untuk hari ini bergabung Mungkin dari teman-teman Untuk yang juga ingin beasiswa khususnya mungkin LPDP Bisa banget untuk persiapan bahasa Inggrisnya di flip Kalian bisa kejar skor tufel atau IELTS kalian Mulai dari nol banget sampai target impian lo kalau disini Dan programnya itu banyak banget Kalian bisa ikut program offline maupun online Jadi untuk kalian yuk buruan daftar ke admin atau mungkin konsultasi dulu boleh banget Oke kita nunggu narasumber kita untuk hari ini bergabung Mungkin teman-teman nanti apabila ingin bertanya secara langsung Juga boleh banget untuk langsung join di live kita kali ini Jadi kalian bisa untuk menyampaikan pertanyaan kalian secara langsung Halo teman-teman selamat bergabung Udah kerasa hari ini udah Jumat aja Seperti biasa kita akan ngobrol seru bareng teman-teman Bareng salah satu awardi beasiswa Dan kali ini awardi dari salah satu beasiswa dari Indonesia Menjadi favorit kita semua apalagi kalau bukan LPDP Nah mulai dari itu untuk teman-teman Langsung persiapkan pertanyaan terbaik kalian Karena nanti akan langsung dijawab oleh beliau Oke kita tunggu dari Kak Raisa nya untuk bergabung sama kita Baik mungkin untuk teman-teman yang barusan bergabung Silahkan untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik kalian Karena nanti akan langsung dijawab oleh awardi nya teman-teman Halo semuanya Oke sambil kita nunggu dari narasumber kita Untuk bergabung sama kita pada pagi hari ini Mungkin dari teman-teman Apabila ada pertanyaan terkait beasiswa LPDP ini Langsung saja ditulis di kolom komentar Nanti akan langsung dibahas Dijawab tuntas oleh narasumber kita Terima kasih telah menonton! Oke halo teman-teman yang barusan bergabung Kita hari ini seperti biasa nanti akan Ngobrol seru sama salah satu awardi LPDP Dan beliau ini sebelum memutuskan untuk Melanjutkan studinya ke Australia Beliau sudah Bekerja terlebih dahulu Nah kita akan kupas Lebih dalam lagi bagaimana Akhirnya beliau ini Mampu untuk Bertekad melanjutkan Pendidikannya ketika Sudah berada di zona nyaman Pekerjaannya sudah ngapas Baik kita tunggu beliau untuk bergabung dengan kita Jadi buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris Untuk kejar beasiswa Ataupun untuk memang Untuk Keseharian bisa banget di flip Kalian Banyak banget pilihan program Mulai dari online maupun offline Jadi kalian yang semisal ingin beasiswa Sudah memenuhi semua syarat dari beasiswa Tapi kurang satu Untuk persyaratannya Ini bahasa Inggris bisa banget Untuk belajar disini Karena apa? Karena kalian bisa Untuk kejar skor impian kalian Baik itu Tufel maupun IELTS Dari dasar banget disini Dan programnya pun juga bebas Kalian pilih Kalau memang ingin offline Dengan mendapatkan banyak teman Maka silahkan Untuk langsung ke Kampung Inggris Pare Lalu apabila kalian memang Ingin belajar Namun secara online bisa banget Oke Oh sepertinya Narasumber kita sudah bergabung Untuk pagi hari ini Oke Halo Halo Selamat pagi dari Pare Kak Selamat siang dari Melbourne Wah seneng banget Akhirnya bisa ketemu Walaupun secara virtual Sama Kak Raisa Terima kasih banget Sudah menyempatkan waktunya juga Mau bergabung bersama kita Untuk sharing terkait beasiswanya Kak Iya Makasih juga Kalau udah diajak Kami sangat-sangat Terima kasih Karena Kak Samanta mau Kak Raisa mau Untuk meluangkan waktunya Mungkin sebelumnya Saya ingin memperkenalkan diri dulu Kak Saya kami Dari Flip English Saya dia Untuk hari ini Yang akan Ngobrol santai nih Bareng Kak Sama teman-teman juga Untuk terkait beasiswa terkhususnya Untuk LPDP Dan bagaimana perjalanan dari Kak Raisa ini Untuk meraih beasiswa Di saat sudah Berkarir sebelumnya ya Kak Nanti mungkin juga Teman-teman juga akan Tanya terkait Tips dan trik Ataupun Apapun terkait Berdasarkan pengalaman Kak Raisa Nah Mungkin sebelumnya Untuk teman-teman Agar juga kenal dengan Kak Raisa Saya berikan waktunya Kak Untuk silahkan Memperkenalkan diri Terlebih dahulu Pada teman-teman Agar teman-teman juga kenal Secara singkat Kak Raisa Silahkan Ya makasih banyak Mbak Dia Halo teman-teman semua Perkenalkan aku Raisa Seperti tadi yang udah dijelasin Sama Mbak Dia Aku Sudah Di tahun kelima Aku bekerja Aku mencoba LPDP Dan Puji Tuhannya berhasil Dan di Tahun 2022 awal ini Aku melanjutkan Studiku di The University of Melbourne Dan Senang banget Bisa diberikan kesempatan Di sini aku bukan Ngajarin ya Bukan kayak Cerita sukses Kayak gimana Tapi kebetulan aku punya pengalaman Yang mudah-mudahan bisa berguna Buat teman-teman semua Kayaknya gitu aja ya Iya karena Hari ini kita konsepnya Sharing-sharing terkait Pengalauannya dari Kak Raisa aja ya Oke Nah Kak Raisa mungkin kita Mulai ke pertanyaan yang Banyak banget Mungkin dipertanyakan Sama teman-teman Tapi sebelumnya Bisa diceritakan gak nih Kak Dari awal perjalanan Kakak kan sebelumnya Sudah ada pekerjaan yang mapan Apalagi sudah 5 tahun Untuk jalanin pekerjaannya ini Nah perjalanannya Sampai akhirnya Kakak memutuskan Untuk beasiswa ini Di tahun kelima Kakak sudah berkarir Ini gimana Kak Oh iya jadi Kebetulan aku tuh Sudah tamat kuliah di 2015 Kemudian 2015 akhir Di 2016 awal mulai bekerja Oh iya Aku bertugas sebagai ASN Di Badan Pusat Statistik Dan 5 tahun pertama bekerja Itu sempat pindah-pindah Dari pertama kali itu aku Penempatannya di Papua Jadi CPNS-nya dulu itu di Papua Itu aku 3 tahun disana Sampai PNS Dan Dapat kesempatan untuk Tindah ke Kabupaten yang Agak pedalaman Kemudian kabupaten yang Agak lebih perkotaan Kemudian di tahun ke-3 Dapat kesempatan untuk Tindah ke BPS Pusat Di Jakarta Jadi Merasa Sudah Sudah Punya Gambaran Mungkin bukan pengalaman Yang sempurna Tidak punya gambaran Bagaimana pekerjaan Di daerah Jadi teman-teman Kalau skripsian Aku yakin Pasti pernah buka Minimalbps.go.id Itu Badan Pusat Statistik Pasti Ya pasti Kalau skripsian Nggak pakai Dota BPS Ya jadi Jadi Tugas kami Itu adalah Secara garis besar Itu mengumpulkan data Bank data Yang resmi Punya Indonesia Istilahnya Dan Punya kesempatan Untuk bisa Mengumpulkan data Dari daerah Dari perkotaan Dan juga secara nasional Di tahun ke-3 Bekerja aku Di BPS Pusat Jadi Aku ngerasa Oke Awalnya Sebenarnya bingung Apakah aku Membutuhkan S2 Ini kontesnya S1 ke S2 ya Aku Menanya diriku Sendiri Aku tuh S2 Kemarin Memang cuma Buat title Doang Atau Cuma ngikutin hype Doang Atau memang Dibutuhkan Jadi aku gak pernah Bilang sama orang Lu harus S2 Enggak Jadi saat kamu Mau pengen S2 Kamu pengen S2 Kamu tanyakan Kamu butuh enggak Gitu Atau cuma sekedar FOMO doang Atau Ini tetangga udah S2 Berarti gue masih S2 Enggak Jadi Aku di titik yang memang Aku membutuhkan S2 Untuk berkarir Lebih baik lagi Seperti itu Dan aku gak memaksakan diri Untuk Mungkin ada teman-teman Yang S1 lanjut S2 Aku apresiasi Seperti itu Tapi kebetulan Ada regulasi di kantorku Yang Mewajibkan Empat tahun dulu Berkarir Baru boleh Melanjutkan S2 Seperti itu Jadi memang ada Ada unsur regulasi Di situ Nah Dan itu juga Berpengaruh ke Jurusan yang aku ambil Jadi jurusan yang aku ambil Itu sekarang Bener-bener Untuk menyempurnakan Apa yang sudah Aku kerjakan Selama 5 tahun ini Jadi memang Merasa butuh Dan waktunya Sudah boleh Dari Dari Kantor Dan Strugglingnya juga Setahunan lebih Jadi kayak tahun kelima Nyoba Tapi dapet Kesempatan di tahun ke enam Kayak gitu Kayak gitu Mbak Dia Oke nih Kak Raisa Sebelumnya ini Untuk Untuk beasiswanya Apakah memang Kak Raisa Hanya untuk Apply LPDP ini Atau memang ada Beasiswa lain Yang memang Kak Raisa tuju nih Kak Coba LPDP Percobaan Aku yang keberapa Mbak Dia Coba tebak deh Ayo tebak Atau ada yang bisa tebak Jadi LPDP itu Percobaan Beasiswa aku Ke enam Oke Ke enam gak Ya Percobaan ke enam Jadi Di 2020 awal Aku pernah coba Australian Award Scholarship Kemudian Along the way Pernah coba Koicha Itu Korea Iya Korea Terus pernah Mohon baga Kusyok Kalau pernah dengar Yang Jepang Nenteng-nenteng Berkas Ke kedubes Jepang Ingat banget tuh Jam 10 malam Gojekan Ke berkas Ke kedubes Jepang Akhirnya Ya udah Gak wawas lagi Segala macem AAS juga udah Kayak nyoba Tiga kali Gitu Dan LPDP Secara LPDP-nya sih Pertama kali nyoba Tapi kalau Overall Beasiswanya adalah Percobaan ke enam Jadi Mungkin bisa Agak sedikit Excuse Gak tau ini Kalimat Exus Apa enggak Karena aku juga Gak bisa fokus Ke Perkuliahan Percobaan Beasiswa doang Karena aku punya Tanggung jawab Di kantor Dan gak boleh Aku tinggalin Jadi aku baru bisa Prepare itu Adalah after office Jadi kemarin Aku ngerasa Kendalanya disitu Dan kita semua Baru kena pandemi Segala macem Jadi akhirnya Gimana caranya Untuk stay sane Terus Pada kerjaan Tapi BTW Kayaknya pengen Beasiswa deh Kayak gitu Jadinya ya Ya Kalau enggak Lima sebelumnya ini Kayaknya yang ke enam Ini gak jadi deh Padahal udah nyiapin Folder ke tujuh Aku tuh udah nyiapin Folder ke tujuh Jujur Kayak oke Apalagi Kayak gitu Oke Kak Raisa Ini kan LPDB percobaan Ini gimana sih Kak Terus akhirnya bisa Untuk tetap semangat Untuk motivasinya Ini tetap menggelora Untuk mendapatkan Beasiswa ini Padahal kan udah Berkali-kali gagal ya Kak Jadi Kak Raisa tuh Gimana sih Kak Pasti capek banget Apalagi juga Kak Raisa juga Tetap harus Punya tanggung jawab Sebagai ASN Bisa cerita kan Enggak Kak Wah kalau semangatnya Enggak selalu bergolong Mbak Jatuh bangun juga Ya tapi gimana ya Mungkin karena memang aku Aku secara akademis Bukan yang terbaik Mungkin secara Ya kalau dibandingin Sama teman-teman aku Juga enggak gitu Tapi Aku Kalau punya sesuatu Yang aku tuju Aku punya satu goal Itu aku bakal Nyoba terus gitu Enggak Apa ya Maksudnya Aku masih dapetin itu Tapi aku menikmati prosesnya Jadinya Aku melihat Oke berarti Dari yang pertama Aku punya Kesempatan untuk menyempurnakan lagi Yang kedua Oke yang dua belum sempurna Sempurnakan lagi Ketiga 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 Lebih spesifik lagi Lebih spesifik lagi Sampai akhirnya Ternyata matengnya di Keenam Kayak gitu Sebenarnya Dan kebetulan juga Ini memang blessing ya Punya lingkungan kantor Yang memang Men-support Pegawainya untuk sekolah Kayak gitu Jadi kebetulan punya Ibu direktur Yang baik banget Dan memang Supportif gitu Untuk Pegawainya itu Untuk Enggak Stay di Zona nyaman Mungkin Dia men-trigger Anak-anaknya Untuk kuliah Dan kayak Kalau keluar Silahkan ke luar negeri Gak apa-apa Pekerjaan Ada banyak junior Yang akan masuk lagi Regenerasi segala macam Jadi Aku rasa Memang akunya Bundle Kayaknya belum dapet nih Gak Gak Kuas Dan juga Support sistemnya Baik Kayaknya kemarin sih Yang bikin aku betah Seperti itu Oke Berarti ini yang perlu Digarisbawahi dari teman-teman juga Adalah Bundlenya ini Untuk bundle Kejar Bundlenya Ya kak ya Oke Tadi kak Raisa Sempat menyinggung Terkait Oke ini kita Ketahapan selanjutnya Untuk tahap Esai Ini pasti Banyak banget Dari teman-teman Udah dari kapan Sampai kapan Pasti pertanyaan Tentang Esai Nah ini kak Raisa Udah bekerja ya kak Nah Untuk Esainya ini Gimana sih kak Apa aja yang kak Raisa Masukkan Kan memang Kalau Esai Pasti udah ada Kayak pertanyaan-pertanyaannya ya kak Namun gimana sih Kalau dari kak Raisa ini Untuk Esainya ini Outstanding Gitu kak Oke Esai ini Sangat subjektif ya mbak Aku gak bisa bilang Pola ini yang benar Pola D yang benar Pola C yang benar Enggak gitu Karena aku juga Ngobrol-ngobrol Sama sesama Wardi Ngobrol-ngobrol Sama teman-teman yang Ya Beasiswa lain Melihat sesuatu yang berbeda juga gitu Bukan Gak sama gitu Jadi Aku bisa bilang Esai ini sangat subjektif Tapi kita bisa melihat trendnya gitu Kalau aku pribadi Dari ke-6 Esai ini Berbeda-beda Cara aku Membentuknya Contoh misalnya kayak gini Kemarin aku pernah coba Koicha itu Korea Nah aku pelajari dulu Pemberi beasiswa ini Dia membutuhkan Ekspektasinya seperti apa Korea Negara seperti apa Jadi aku menyesuaikan Bahasanya Poin-poin yang ditekankan Itu sesuai sama Apa yang Koicha butuhkan Kita ngobrol ke AAS Australia World Scholarship Dia Kita pelajari gitu Australia itu butuhnya seperti apa Kemudian Teman-teman Ya Lihat-lihat gitu kan Senior yang udah lulus gitu Kemarin gimana mbak Cara Nulis Esai segala macem Nah kita Menyesuaikan sama Yang dibutuhkan sama AAS Nah saat LPDP aku Beda juga gitu Jadi kita harus Tahu juga Bukan Bukan Senengnya kita doang gitu Tapi apa yang Ekspektasi dari Fundingnya Dan juga Negara yang dituju Sebenarnya negaranya Itu dia butuh Awardi yang seperti apa Itu yang pertama Dan kedua itu Kebetulan S1 yang aku ambil Sama S2 aku ini Non-linear gitu Non-linear maksudnya S1 aku statistika Gitu Statistik terapan Dan S2 aku itu Development Studies Jadi Development Studies itu Studi pembangunan lah Bahasa Indonesia Tapi Intinya Dia under social science Gitu Jadi bagaimana Kita Untuk Menuju ke Negara Indonesia Dalam kasus ini Indonesia Indonesia Bagaimana kita Membangun negeri ini Bisa Terdevelop Dari segi sumber daya Manusianya Dari segi Ekonominya Dari Bidang-bidang Yang Beberapa Jadi Bener-bener luas Banget gitu Nah Dan ditambah Aku dapat 5 tahun pengalaman itu Adalah yang dikerjain Gitu ya Jadinya Tiga itu Dikawinkan Gitu Oke Mungkin bisa Diaplikasikan Ke teman-teman Kemarin waktu S1 Kamu belajarnya apa Kamu tamat Apa yang kamu lakukan Baik akademis Apapun Ataupun non-akademis Gitu Gak harus yang Dari Pekerjaan Dari kuliah kamu Aja gitu Mungkin Hal-hal non-akademis Itu jadi nunjukin Kalau kamu itu Tidak hanya secara IQ Tapi secara EQ Kamu juga Bobot Kayak gitu Karena Jujur-jujur aja Nih ya Oke IQ kamu bisa bagus Tapi kalau kamu Gak punya EQ Kamu susah untuk Mengaplikasikan ilmu kamu Itu Udah valid-valid-valid Sampai kayak pimpinan aku Ngobrol kayak gitu Dan Dari perkawinan S1 Dan juga Pekerjaanku ini Makanya aku ngerasa Aku butuh S2 ini Jadi kita Harus bisa Membuat Benang Benang merah Apa biru Yang aku lupa ya Merahnya Aku suka Tapi kayaknya Gak pam Benang merah Jadi kita harus Bikin benang merahnya Kayak gitu Dan Kamu harus juga Bisa Menjelaskan Gini Istilahnya Kamu itu Minta dibantu Sama orang Kamu harus bisa Menjelaskan Kita maksudnya Kebeasiswa kan Secara gak Langsung kita dibantu Dibantu untuk Edukasi kita Nah kita harus bisa Mempertanggung jawabkan Kalau kamu bantu saya Proposalnya Seperti ini Saya punya Background seperti ini Kalau misalnya Kamu bantu saya Raisa 1.0 Waktu S1 Saat Raisa akan kembali Ke Indonesia Raisa 1.0 Bisa mengisi gap Yang kosong Dari isu Yang saya jabarkan Nah kalau misalnya Kamu udah bisa matang Di situ Harusnya Harusnya S1-nya sih Diterima Sama Pemeriksa Kayak gitu Oke Kak Raisa Berarti emang kita juga Harus refleksi diri lagi ya Harus menggali Lebih dalam juga Terkait diri kita sendiri juga Sama untuk Menggali juga Siapakah yang akan Mendanai kita ini Lalu selanjutnya Itu kita mau apa Nah Kak Ini juga mungkin Penting juga Kak Karena untuk Selanjutnya Kayak kontribusi kita Untuk selanjutnya Itu mungkin Kalau memang Sudah Bekerja Seperti Kak Raisa Mungkin ada celah ya Kak Namun kalau Semisal Teman-teman yang Dari lulus S1 Langsung Apply untuk beasiswa Itu terkadang Kan mereka Terfokus pada Kontribusi yang Inginnya terlihat besar Tapi sebenarnya Tidak realistis Kak Itu dari Kak Raisa Gimana sih sebenarnya Untuk kontribusi ini Yang benar Dari sudut pandang Kak Raisa itu Gimana sih Oke Kalau dari sudut pandang Aku sih Yang penting kita berdampak Kalaupun kecil Dan jelas Tujuannya itu Seperti apa Malah lebih Realistis gitu Daripada Kamu kayak Saya ingin membantu Alam semesta Untuk menjadi Lebih baik Itu kan Dibandingkan kamu Dibandingkan kamu Saya adalah Misalnya Ada teman Saya dari Provinsi X Saya melihat Di daerah saya ini Airnya Kurang Bersih nih Katakan gitu kan Jadi saya ngerasa Pipa yang ini Harus digimikan Supaya pipa yang satu Bisa mengalirkan Air yang bersih Kecil Masalah pipa doang Tapi kamu bisa Aware gitu Ini masalah pipa ini Bisa Berujung ke Air yang lebih bersih Daripada Alam semesta ini Saya ingin airnya bersih Nah ini lebih konkret Walaupun memang kecil Gitu sih Oke Berarti itu harus Memang benar-benar Konkret ya Kak Hal yang Memahami Selanjutnya Dan kamu memahami Apa yang jadi Permasalahan gitu Jadi Yang ini maaf Aku potong ya Karena suka Yang kecemberungan itu Adalah Gimana caranya Ini bisa Dilolos gitu Jadi Mose yang aku lihat Ya Mose Dan Aku juga sempat Di percobaan pertama Kedua Kayaknya itu terjebak Di goal oriented Aku harus masuk Gitu Tapi aku gak Proses oriented Aku kesana Prosesnya seperti apa Gitu Eh sayang aku buat Seperti apa Enggak Fokusnya Gimana cara bikin Esay yang lolos Susah loh Kayak gitu Karena kamu gak Prosesnya yang kamu fokuskan Tapi gimana cara dia Jebol Gitu Oke Berarti intinya adalah Kita harus benar-benar Konkret Dan kita tahu Apa yang diputuhkan Akhirnya bisa Atau enggak Kita merealisasikan Ini mungkin bisa Untuk jadi catatan Untuk teman-teman Mungkin teman-teman Buatlah Esay Sekonkret mungkin Bukan Sebesar mungkin Tapi tidak realistis Itu malah justru Akan dilirik Sama pemberi beasiswa Nah Kita mulai Ngulik ke LPDP-nya nih Kak Kan LPDP-nya sendiri Kan ada berbagai macam Seleksi ya Kak Nah dari Kak Raisa sendiri Itu Menurut Kak Raisa Untuk proses seleksinya Itu di tahap Apa sih Kak Yang Lumayan Agak susah sendiri Dari tahapan yang lainnya Oke Aku enggak Berat Aku enggak bisa bilang Yang satu Lebih susah Daripada yang lain Karena semuanya Berterkaitan Gitu Kenapa aku bilang Seperti itu Jadi Mungkin pertama kali Submit LPDP Pasti di S.A. ya Di tahap pertama Kita concern banget Gimana caranya Bikin S.A. yang Sempurna Dan juga Kalau teman-teman Ini ada yang Nonton dan lulus Tahap 1 Semangat Iya Maksudnya Kalian Menuliskan Plus minus Kalian gitu kan Kelemahan Kekurangan Kelebihan Kemudian Apa yang Kamu Ya Apa The hardest moment Aku lupa sih Ininya Pokoknya ada beberapa Pertanyaan yang personal Dan yang aku lihat itu Aku bukan Penyelenggara LPDP Tapi aku cuma Melihat ininya ya Trendnya gitu Melihat trendnya itu Sepertinya itu Mau mencari tahu Bagaimana Kepribadian kita Kayak gitu Di samping yang Akademisnya gitu Istilahnya kayak Kenapa kamu S1-nya ini Kenapa kamu S2-nya ini Kenapa pilih negara ini Hal-hal seperti itu Nah ada dua Ada dua seksion gitu kan Nah kemudian Karena kemarin aku itu Daftar tanpa LOA Jadi di Tahap keduanya itu kan Adalah tes TKD TKW Dan teman-teman Itu kan Kalau itu kan emang Kayak belajar ya Kayak belajar Masuk SDMPTN lah Kayak gitu dulu Nah di tahap ketiganya itu Adalah wawancara Nah wawancara ini Bahannya adalah Esai yang kamu tulis sendiri Jadi sebenarnya itu adalah Mengkonfirmasi Esai yang sudah kamu tulis Di tahap pertama Kalau kamu Mempersulit diri Di tahap pertama Kamu membuat Esai yang Wah tapi kamu tidak bisa Mempertahun jawabannya Di tahap ketiga Kamu mempersulit diri sendiri Jadi sebenarnya itu berketerkaitan Jadi sebenarnya itu berketerkaitan Karena Ini yang aku alami Kemarin sebelum Tahap tiga wawancara Aku dibantu Kebetulan Abang Spukuku itu kan Wardi Jadi aku Dan Kayak Mok interview Mok interview Ada beberapa Pertanyaan Yang aku gak sadar Menjawab Dan itu kayak Pertanyaan tentang Kelemahan Kelebihan Gitu-gitu Nah Di review nih Di review sama Abang Spukuku dan teman-temannya Iya nih Kayak kamu bilang Di poin ini Nunjukin kalau kamu Memang kelebihannya ini Nah Saat aku Menyampaikan itu Aku gak sadar Itu aku nulis itu Kemarin Gitu Karena memang Esai itu aku yang nulis Emang aku tahu Kelebihan ku apa Kekuranganku apa Gitu Karena memang 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 aku paham Apa yang aku tulis Kemarin Jadi bahkan Di Unconfused mind ku Itu juga Apa namanya Menyampaikan apa yang Sudah aku tulis di Esai yang Di tahap satu Kemarin gitu Jadinya Kamu di tahap satu Hanya boleh menuliskan Dua ribu kata Nah saat kamu di tahap ketiga Mungkin jadi lima ribu kata Tapi dalam bentuk interview Sepertinya Seperti itu Kira-kira Mbak Dia Jadi gak ada yang Lebih itu Intinya berarti Memang Esai ini Benar-benar Harus Dimatangkan terlebih dahulu Juga Berarti kita juga harus Berarti sebenarnya Di proses Esai ini adalah Proses dimana kita Mengenali diri kita lagi Kak Raisa Memang Lebih baik lagi Karena kadang Karena kadang Teman-teman itu juga Pasti agak bingung Ketika ditanya Apa kelebihan Dan kekurangan kamu Itu Kak Berarti Berarti memang Esai ini Kita Benar-benar Menuangkan Bagaimana diri kita Bagaimana Apa yang ingin Kita inginkan Setelah Lucunya itu Ada beberapa teman Yang pernah nanya Kak Aku diskusi Esai gitu Dan dia bilang Kak Boleh Ini gak Kelemahan Sama kekurangan Aku apa Aku gak pernah Mau jawab pertanyaan itu Enggak Kamu yang plotin sendiri Iya Tapi kira-kira Enggak aku Kok gak mau jawab Kayak gitu Karena nanti Kamu yang harus Kader sendiri Kekurangan Sama kelebihan Kamu tuh Jangan dari Eksternal Kamu yang harus Bisa plotin sendiri Karena nanti Interviewer itu Kan udah Berapa ribu Dan berapa ribu Orang Yang di interview Sama dia Dan dia pasti Bisa sensing Ini nulis sendiri Atau enggak Jangan Gara-gara Ingin impress Jangan Gara-gara Gak ada orang Gak punya kekurangan Jangan gara-gara Pengen impress Kamu akhirnya Kayak gitu Oke kak Nah Ini juga Untuk esainya Dari kak Raisa Ini proses penyusunannya Kira-kira berapa lama Kak Aku susah jawab Karena kan Ini adalah proses Pematangan Dari Tapi kalau Untuk LPDP Itself Dari pertama kali Dapat informasi Aku langsung Start mulai Tapi memang adalah Penyempurnaan Dari yang lima sebelumnya Kayak gitu Oke kak Nah Untuk esai LPDP sendiri nih kak Kadang kan teman-teman Juga bingung nih Sebenarnya ini Kalau untuk Proofread Itu sebenarnya itu Kita butuh Proofread semakin banyak orang Atau Kita hanya memilih Beberapa orang aja Untuk proofread Esai kita kak Kalau dari kak Raisa sendiri Aku paling Maksimal dua Paling maksimal dua Bahkan Proofreadku Itu Satu Apa dua orang aja Gitu Saya ingatku Tapi yang Dan itu pun Gak semuanya Aku Iain gitu Saran itu Karena Aku gak mau Gak mau Origin Originality Originality Sebetulnya Terjadinya Terganggu Kayak gitu sih Karena Kayak tadi Aku bilang di awal Bisa jadi Pola A ini Tembus LPDP Ada pola lain Yang aku kaget loh Ada pola kayak gini Tapi dia jadi Awardee juga gitu Bahkan aku gak Sangka kalau Ini Works gitu Jadi Gak usah terlalu banyak Kamu yakin aja Sama yang kamu tulis gitu Dan proofread itu Bukan untuk Proofread bukan untuk Perbaikan Tapi untuk Masukan Seperti itu Karena kan Dari Teman-teman Juga menganggap Bahwa proofread ini Sangat dibutuhkan Sampai akhirnya Essay ini jadi Kayak turun-temurun Semua Akhirnya kan Ketika kita Memberikan Essay kita Kepada orang lain Kan berarti Kita juga ada Akhirnya beban Moral tersendiri Untuk akhirnya Memperbaiki Atau kita lagi Akhirnya mikir lagi Terkait Masukan-masukan Dari mereka gitu ya Malah Apakah itu Sebenarnya justru Membuat bingung ya Atau memang Seperti apa Atau gini Kamu juga Punya ekspektasi Sama proofreadernya Misalnya kayak gini Kamu mau proofreading Grammar-nya Atau substansinya Gitu Karena Kemarin Junior aku Pernah Minta proofread ke aku Proofread Essay yang sudah Di-proofread Sama kayak Proofreader berbayar Gitu Aku kurang tahu deh Pokoknya Professional proofreader Gitu kan Nah tapi Bidang 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 pendidikannya itu Bukan statistik Gitu Jadi saat Dia memberikan Essay-nya itu Terus aku Aku Proofreading Dia Ngerasa Memang beda sih Sense yang Dia menulis hal yang Statistik Sama yang memang Punya bidang statistik Sama dia Meminta Proofreading Dari orang yang Non-statistik Untuk Proofreading itu Kecuali mungkin Kamu cuma pengen Lihat grammarnya Jadi Kamu lihat dulu Background proofreadnya Kayak gimana Jangan-jangan Menurut dia Memperbaiki Tapi itu jadi Menggeser konsep Yang pengen kamu Jelaskan di awal Gitu Karena dia mungkin Gak akan bisa sensing Poin yang pengen Kamu tekankan Itu dimana Gitu Jadi Jangan Jangan Langsung Pick Iya dia Proofreading-nya Bagus Enggak Backgroundnya itu Sesuai gak Sama Sama Esai saya Sama genre Esai saya Dia nyambung gak Kayak gitu Kira-kira Oke Selanjutnya nih Kak Untuk Pemilihan Universitas Ini juga Teman-teman Pasti Tanya terkait Gimana sih Tips Atau Kita cari Universitas terbaik Itu gimana sih Kak Mungkin dari Kak Pak Raisa ada tipsnya tersendiri Ketika akhirnya memilih Di Australia Di Melbourne Pengalamanku Aku tidak mencari Universitas terbaik Aku mencari Universitas yang cocok Dengan apa yang Aku butuhkan Kayak gitu Karena Kalau yang terbaik Mungkin Ya ada Kali yang Rankingnya Di atas Melpuni Kayak gitu Tapi apa-apa Jurusan Development Studies-nya itu Nyambung Sama Pekerjaan aku Kayak gitu Dan Aku bahkan Consider Kotanya sih Aku Plotting diriku tuh Gampang overwhelm Aku gampang Stes gitu Orangnya Aku gak bisa Di kota yang Menurut aku gak nyaman Aku gak bisa terlalu Nature Yang Oke mungkin ada yang seneng Lihat Swiss Kayak gunung Dan New Zealand Yang lu tahu Bisa gitu Aku masih Tetap butuh mal Tetap butuh Kota Jadi salah satu Pertimbangannya itu Kenapa Melbourne itu Seperti itu Nah kebetulan aku cek lagi Ya ada plus minusnya Seperti itu kan Jadi Dan apakah Ilmu sosial Kalau kebetulan Ilmu sosial itu Di Australia itu Lumayan oke Gitu Lumayan applicable Untuk Indonesia Seperti itu kan Dan Kebetulan BPS Dengan ABS Itu Australian Bureau Statistik disini Itu sering kerjasama gitu loh Jadi kayak Aku punya gambaran Ini applicable Nanti saat aku pulang Jadi dengan beberapa Pertimbangan seperti itu Aku memilih Melbourne University Kemarin itu Sempat Ada dua Pertimbangan Yang Yang rankingnya tinggi Di Australia Kan sama ANU Australian National University Gitu kan Tapi setelah aku lihat Kotanya Kok aku lebih tertarik Sama Melbourne Daripada Kanbra Hal-hal seperti itu Gitu Jadinya Kamu gak Jangan jadi kayak Menyiksa diri kamu Demi Ekspektasi yang kayak gimana Tapi kamu kenali Kamu sanggup gak Di situ Karena kita belajar Bukan cuma Akademis doang Personal kita itu Juga harus Apa ya Kita pertimbangkan Gitu Apakah kita bisa Mentalnya baik gak Di tempat itu Atau mungkin Atau mungkin Kamu Apa ya Bisa jadi Apakah punya saudara Di tempat itu Kan bisa jadi Dia punya saudara Di kota itu Akhirnya dia bisa Lebih gampang Untuk Berbaur Hal-hal yang personal Seperti itu Harus jadi pertimbangan Juga Berarti memang Pertimbangannya juga Bagaimana kebutuhan Kita juga ya Kak Raisa Berarti Menurut A itu Baik Belum tentu Menurut kita Itu sebenarnya Sudah tepat Nah Kak Raisa Ini juga Mungkin saya juga Mungkin teman-teman Dan termasuk juga saya Kipo nih Kak Ini gimana sih Kak Raisa Akhirnya bisa Untuk bagi waktunya Di salah-salah Pekerjaan Tapi tetap bisa Untuk aktif Kejar beasiswa Ini gimana Kak Ini sangat menarik sih Dari tadi Saya sangat ingin tahu Gimana saya cerita Kak Raisa Apakah lalu Kak Raisa Apakah tetap bisa Healing nih Kak Aduh Bisa dong Bagi waktu juga Aku sampai sekarang Masih sangat belajar ya Bahkan sampai sekarang Belum Belum sempurna banget Bagi waktunya Karena yang sering Aku korbankan Jam tidur Dan itu gak baik Sebenarnya Gitu Karena kan Ya Kamu Akhirnya Memaksa diri kamu Lebih Kerja lebih Lembur terus Gitu kan Jadinya Jadi mungkin Mungkin kalau Kembagian waktu Aku juga masih belajar Tapi kalau kemarin Sangat membantu Itu bikin Reminder Bikin kayak Kayak Di Kalender itu Bener-bener ditulisin Mau ngapain Mau ngapain Mau ngapain Kayak gitu Dan Bahkan istirahat itu Di plotting Gitu Jadi oke Istirahat di hari ini Terus pulang kantor Juga Kemana dulu Gitu Jadi Jadi memang Kita Membutuhkan Perencanaan Dari pakai kalender Gitu Sorry Atau juga Kita nakor diri kita sendiri Ini udah mulai jenuh Enggak gitu Biasanya sih aku Membagi waktu juga Sama Aku Olahraga gitu Karena olahraga itu Kita sering skip Olahraga Tapi saat Saat kita Olahraga itu Biasanya Lebih Lebih clear Untuk Arrange lagi Oke Besok mau ngapain Besok mau ngapain Besok mau ngapain Dan Priority scale itu Sangat Penting Bukan berarti Yang pertama kali kamu tahu Itu yang langsung Kamu kerjakan Enggak Kalau misalnya Ada hal satu datang Hal dua datang Hal tiga datang Dan hal ketiga Lebih penting Taruh diri depan Karena momentum Gak datang dua kali Itu yang selalu aku tekan Sama diriku Momentum gak datang dua kali Kamu harus tahu Priority scale kamu Yang mana Berani bilang tidak Berani bilang tidak Karena Pasti sepanjang perjalanan Ya Mungkin ada teman yang ngajak Yuk kesini Atau mungkin Ada Ya Ada beberapa Kegiatan ekstra Yang bisa kamu lakukan Tapi kamu Cari tahu lagi Kalau Lima menit yang saya Alokasikan kesini Dibandingkan lima menit Saya perbaiki Satu kalimat Atau satu paragraf Di SI saya Mana yang ada Jadi memang banyak Banget pengorbanan Bahkan ada di momen Aku izin Sama teman-temanku Kayak Oke Pengen main Tapi aku boleh Laptop ya Jadi Ya Jadi kasih disclaimer Sama teman-teman kita Oke Kamu gak bisa Nyenangkan semua orang juga Ya mungkin ada yang bilang Ya Ya dulu pernah juga Kayak sibuk banget sih Sibuk banget sih Aku udah kayak Bye Gitu Kayak Bukan Bukan maksud kita Jahat gitu ya Tapi kita Gak bisa untuk Kita Kita punya keterbatasan Gitu Kayak tadi aku bilang Di awal Apalagi aku orangnya Gampang stress Gampang overwhelm Jadi aku yang membatasi Oke aku bisa kasih Porsi disini Segini Aku kasih porsi disini Segini Tapi porsi yang lebih Aku Tempatkan untuk Pekerjaan Dan juga Percobaan beasiswa ini Jadi memang Ya Karena kan kita Butuh Apa ya Social life Kita butuh Bekerja juga Kita juga butuh Ngabarin orang tua Ngabarin Ya itu harus Tetap dilakukan gitu Dan kamu juga tetap harus Olaraga Tetap harus makan yang sehat Jangan cuma makan Kenyang doang Itu hal kecil-kecil Tapi suka di skip loh Sama orang Yaudah Penting makan kenyang Enggak Apa yang kamu masukkan Ketubuh kamu Buah Sayur Segala macam Itu yang Dan olahraga yang kamu Lakukan Itu Hasilnya Kamu Energinya itu adalah Kamu untuk Ngejar beasiswa gitu Kalau kamu Ngasih diri Kamu treatment yang tidak baik Kamu mengharapkan SA yang baik Kayak gitu Jadi kamu juga harus Perlakukan diri kamu Dengan Proper juga Saat kamu menuntut banyak Sama diri kamu sendiri Kayak gitu Dan itu gak salah Gitu Oke Berarti skala prioritas itu Penting juga ya Kak Harus Memang berus Harus banyak banget Yang dikorbankan Tapi asal pengorbanannya Kita tahu bahwa Itu ada Lebih worth it Dengan apa yang kita Korbankan Oke Kak Ini juga pelajaran Banget Untuk Saya juga khususnya Mungkin juga untuk Teman-teman Nah Mengingatkan lagi nih Teman-teman Untuk yang mau bertanya Langsung aja ya Tulis di kolom Komentar live ini Nanti akan langsung Dijawab sama Kak Raisa Nah Kak Untuk selanjutnya nih Mungkin ini Juga masalah kita bersama Bagaimana sih Kak Raisa Untuk belajar bahasa Inggrisnya Ini pasti masalah kita bersama Masalah kita bersama Masih bermasalah Sampai sekarang Jujur Udah nyampe sini Masih masalah Oke Ini apalagi Untuk speakingnya ya Kak Ini mungkin juga Karena kan Lingkungan Tidak selalu Mendukung kita Untuk Bisa Berlatih Selalu berlatih Selalu untuk Mengimplementasikan Apa yang sudah kita pelajari Apalagi itu untuk speaking Nah dari Kak Raisa ini Gimana sih Cara belajarnya Kak Kalau boleh tahu Skill sama kita Ini berarti untuk speaking Bukan yang buat Ayo satu tofel ya Maksudnya kayak Gimana kita untuk Membiasakan berbahasa Inggris Sehari-hari Kayak gitu ya Nah Gak bangun candi Satu malam Yang pasti ya Itu kamu Gak bangun candi Satu malam Gitu Kamu harus memang Menjadikan Bahasa Inggris itu Makanan sehari-hari Kamu Gitu Jadi benar-benar Alternatif bahasa Selain bahasa Indonesia Tapi jangan jadi Stressful Nah kalau aku Aku gabungkan Sama apa yang aku suka Misalnya Aku kan suka Lagu Aku suka musik Aku suka nonton Nah jadi Aku membiasakan Mendengarkan Emang lebih seneng Lagu yang berbahasa Inggris Tapi aku baca Saptitalnya juga Kayak gitu Jadi aku sambil Baca subtitle Terus nanti Aku mulai Lihat Jadinya banyak Tesaurusnya gitu kan Bisa punya Perbendaharan kata Gitu Jadi itu masuk ke Alam bawah sadar kita Kita banyak Kosa kata Jadinya kan Dari lagu-lagu aja Ya Spotify lah Youtube lah Kayak gitu Jadi kamu Funnya dapet Aku seneng juga Dengar lagu Tapi aku juga bisa Belajar bahasa Inggris Nah itu tuh Aku mulai ngelakukan itu Dari SMP Jadi waktu jaman SMP Aku di 2000 berapa ya Belum bangkotan Jadi itu tuh Aku Apa namanya Dengar lagu Satu-satu Nah aku coba untuk Ini Nyari katanya gitu Dulu kan gak ada Yang kayak Google Lyricsnya gitu Gitu tuh gak ada gitu Jadi misalnya Lagu apa ya Jaman Simple Plan gitu kan Simple Plan yang mana gitu kan Nah aku Play Pause Terus ketikin aja Misalnya kayak Ya aku Ketik satu-satu gitu Aku coba nyanyiin gitu Terus Aku Aku Di Microsoft Word Kan dulu kan keren gitu Jadi Berusaha Kita gabungkan Sama hobi kita Terus kalau film Nah aku belajar Dari subtitle Inggris Nah aku udah Udah Biasakan diri Aku pake subtitle Inggris mungkin Terlambat juga sih Di kuliah gitu Aku Switch semua ke bahasa Inggris Jadi aku terbiasa Bahasa Inggris Kemudian Mulai lepas gitu Dimatiin Subtitlenya gitu Jadi Membiasakan diri Seperti itu Jadi filmnya aku bisa Nikmatin Tapi bahasa Inggrisnya juga Jadi Jangan jadikan Bahasa Inggris itu Kayak pelajar Matematika Biologi Bahasa Inggris Enggak gitu Jadikan dia di Kehidupan kamu Sehari-hari gitu Dan Gak usah takut Salah grammar dulu sih Aku juga Sekarang lagi Struggling disitu juga gitu Takut Grammarnya salah Atau kayak gimana Takut malu Enggak Trabas aja dulu Malu yaudahlah gitu Banyak urusan orang Daripada ini Ih kemarin dia salah Grammarnya tau Harusnya D sama R Gak banyak kok Gak banyak waktu kok Orang untuk inget-inget Kayak gitu Pede aja dulu Salah Oh ya salah Yaudah gitu kan Jadi Beraniin aja Ngobrol Kayak gitu Kalau yang Bahkan sekarang Aku masih struggling Dengan hal itu Awalnya kan Ya agak Gengsi gitu kan Pengen baca Bacaan Kan kita banyak banget Reading kan sekarang Reading langsung Tapi akhirnya yaudah Aku harus Berdamai dengan diriku sendiri Aku menggunakan Google Translate Gitu Menggunakan Google Translate Yaudah gak apa-apa Kan pelan-pelan Kayak gitu kan Dan Tantang diri kamu sendiri Tantang diri kamu sendiri Misalnya ya Tantang untuk mematikan Subtitle saat menonton film Tantang diri kamu Untuk Dulu waktu di kantor Sempat sih ada program Kayak tiap hari Jumat Berbahasa Inggris Sempat ada Program-program Seperti itu Jadi kalau misalnya Gak bahasa Inggris Benda 2000 Hal-hal kayak gitu Itu kan kecil-kecil Tapi akhirnya memaksa kita Untuk Mungkin terdengar awkward Atau kayak gimana Tapi ya Saat Misalnya kamu dapat kesempatan Untuk Kuliah di luar negeri Itu Berguna banget Kamu bahkan Terjebak Di lingkungan yang orang Gak bisa bahas Indonesia Mau gak mau kan Kalau gak kamu gak bisa komunikasi Gitu Tempatkan diri kamu Di situasi seperti itu Nah Kalau sekarang Yang sedang aku terapkan Di diriku sendiri Aku juga masih sangat Suka Takut grammar salah Sampai saat ini Jadi aku kayak Ketik dulu Di Google Translate Apa yang Buah pikiran Misalnya aku Pengen nyampaikan pendapat Gitu di kelas Oh ya BTW aku menantang diriku sendiri Minimal satu kali Seminar di kelas Aku harus menyampaikan Satu pendapat Kayak gitu Karena Kurang tahu ya Di jurusan teman-temanku Yang lain Tapi di jurusanku Dosen tidak menunjuk Untuk kamu ngomong Dia akan diem aja Kamu yang harus Maju dan Ngasih pendapat Dia gak akan Nunjuk-nunjuk Kayak Ya kamu Ya kamu enggak Kamu mau tidur Kamu mau camping Di kelas juga Dia gak Ini Gak Yang rugi kamu kok Yang datang ke sini Mau kuliah kamu kok Jadi harus kita Yang menurut proaktif Nah disitu aku Menantang diriku sendiri Untuk satu kali ngomong Dan yaudah Bantuan Google Translate Juga gak apa-apa Nanti pelan-pelan Kan diperbaiki lagi Gitu Dari bahasa Inggris Yang conversational Jadi bahasa Inggris Yang lebih akademis Jadi nikmatin aja Prosesnya Gitu Gak usah Mengimpress orang Tapi impresslah Diri kamu yang kemarin Jadi kamu progress Sama kamu yang kemarin Bukan kayak Gue pengen impress Gitu So far yang aku lakukan Seperti itu Dan mudah-mudahan Di aku Berhasil Mungkin Ada orang lain Dengan cara yang lain Mangga gitu Tapi kalau dari aku Seperti itu Mbak Dia Oke Kak Nah itu tadi kan Untuk Speaking secara general ya Kak Raisa Nah kalau untuk Dari Kak Raisa sendiri Akhirnya Mencapai skor IELTSnya Ini gimana Kak? IELTS aku Biasa aja Cukup Yang penting masuk Oke Jadi cerita IELTS Kemarin ya? Iya Waduh Jadi Jadi sebenarnya Aku belajar IELTS itu Di bawah tekanan Kerja Karena memang lagi Jadi gini Lima Percobaan Biasiswa sebelumnya Menggunakan Tovel ITP Gitu Menggunakan Tovel ITP Dan Karena Persyaratan untuk LPDP Biasiswa luar negeri Itu adalah IELTS Mau gak mau Aku harus Belajar IELTS Dan aku lah Juga berbeda sih Sebenarnya sama Tovel ITP Malah ada speakingnya Segala macem Kayak gitu Dan kemarin Karena pandemi Tovel itu masih bisa Dari Kamar gitu Bisa remote gitu Nah kalau misalnya IELTS Kan harus On site ya Gak bisa Aku kurang tau Kalau sekarang Tapi kalau yang kemarin itu Kita harus dateng ke Kemarin aku Yang berinisial B Di Senopati Ya pokoknya itulah Kantornya Kayak gitu Jujur persiapanku Dua minggu Dan itu tuh Otodidak Karena memang Aku gak ada waktu Kayak gitu Jadi aku beneran Beli buku Buku yang Merak Beren Pokoknya buku Buku IELTS Kayak gitu Yang Empat buku Setaket Ya Kayak gitu Dan Aku belajar Dua mingguan Gitu Karena aku baru tau Konsep IELTS juga Saat Waduh LPDP butuh IELTS nih Baru tau disitu Kenalan sama IELTS disitu Dan Aku gak bilang Ini proses yang Singkat juga Karena mungkin Yang aku biasa Nyanyi-nyanyi Pakai bahasa Inggris Yang aku nonton Film Gak pakai subtitle Nah itu kayaknya Mengakumulasi Akhirnya Ngebantu Jadi aku gak bisa bilang Persiapan IELTS Kedua minggu Juga Enggak Karena Aku membiasakan Mungkin di kemarin Tapi memang yang Belajar yang intensnya itu Segitu Bukan karena kemauan Juga gak bisa les Juga kemarin Karena memang Ya gitu Judulnya ini apa LPDP saat bekerja Gitu Jadi Sesuai Judul hari ini juga Gitu Karena Saat bekerja Jadi Sanggupnya seperti itu Dan Udah kayak deg-degan Aduh kalau emang ini Gak Gak Tembus yaudah Ikut yang tahap Dua Karena dua tahap kan Di tahun kemarin Ternyata Lulus Ya sudah Kayak gitu Mbak Kak Mungkin bisa Mungkin ini juga Yang terakhir Bisa diceritakan Gak nih Kak Raisa Gimana sih Mengadapi stress Atau burnout ini Kan Kak Raisa Mengejar Siswa Di bawah Banyak tekanan Sekali ini Gimana sih Kak Aduh Masih belajar Juga Mbak Gimana nih Ternyata Setelah lulus Beasiswa Masih ada tekanan Tekanan Kunya juga Ternyata Guys Bener Kayak Mikilnya Walaupun kan Oke Selesai tekanan Ini Terus Ya dibebas Tugas kan Dari pekerjaan Sampai sini Enggak Tekanan juga Gitu Tekanannya Double Kamu tekanan Culture shock Kamu tekanan Jauh dari keluarga Kamu tekanan Ini Ya walaupun Memang Ya kata Melbourne itu Memang kan Top 10 Most livable city In the world Iya Tapi Tetap ini tuh Bukan rumah kamu Gitu Dan itu tuh Ngaruh juga Ke bagaimana Kamu di kelas Ya Sekolah sama orang Yang memang Dia gak bisa diajak Guyon bahasa Indonesia Kan gitu Kan Gak bisa kan Kita ceritain hal Receh Kan dia gak ngerti Gitu Kecil Tapi stres Kayak ngeliat Dia gak bisa ketauan Kayak gitu How do I cope Mungkin Bersyukurnya Ya Berangkat ke sini Bersama teman-teman Yang juga Sepenanggungan Gitu Jadi kita yang Sebelum berangkat Dari Sebelum berangkat Ke Aussie Dari Indo Itu emang udah janjian Sama beberapa Award di LPDT Yang juga di NAPI Untuk Kita Ya Bantu-bantuan Kita Banyak Apa ya Ngumpul Disini Diskusi Sharing Itu sangat Membantu Sebenarnya Gitu Tapi Jangan juga Menutup kemungkinan Kita bergalu Sama teman-teman Indonesia Tapi Untuk Apa namanya Ya Tetap berbeda Pasti kita Berkomunikasi Sama Yang Bukan Bukan Dari Negara Yang Sama Itu Sangat Membantu Juga Kedua Terima kasih Ada teknologi Nggak Nggak ngerti Juga Dulu Yang Kuliah Keluar Negeri Tapi Nggak ada Video call Nggak ada Internet Yang sekencang Sekarang Jadi Diam Ya Tetap Hubungin Keluarga Dengan Regularly Aja Kalau Aku Dan Ya Gimana Kita Untuk Maintain Pikiran Gitu Kan Kalau Kita Lagi Jatuh Ya Nikmatin Jatuhnya Tapi Gini Aku Aku Typical Yang Dan Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Jadi sharing Juga Kalau Aku Goalnya Itu Yang Ini Aku Akan Tetap Stick Disitu Walaupun Disepanjang Jalan Aku Jatuh Bangun Tapi Tetap Aku Ngeliat Oke Tujuannya Disana Gitu Gak Apa-apa Belok-belok Sedikit Jatuh Sedikit Naik Lagi Jatuh Tapi Yang Pasti Datang Kesini Tujuannya Apa Buat Yelesaikan Master Gitu Kalau Kamu Set Itu Di Kepala Kamu Obstacle Sepanjang Perjalanan Itu Kamu Ya Udah Ada Tapi Oke BTW Harus Dapat Master Itu Sebenarnya Jadi Kamu Datang Kesini Tegaskan Lagi Tujuannya Buat Apa Kalau Kamu Udah Tegaskan Sama Diri Kamu Tujuannya Itu Mudah-mudahan Drama Drama Kehidupan Atau Yang Masalah Personal Oke Kita Selesaikan Tapi Prioritasnya Tetap Itu Jadi Kamu Harus Tegas Sama Diri Kamu Sendiri Tapi Jangan Jadi Nge-press Diri Sampai Nggak Main Sampai Nggak Menikmati Hidup Nggak Gitu Juga Karena Balik Lagi Kamu Menuntut Diri Kamu Untuk Hal Yang Baik Tapi Kamu Tidak Memberikan Hal Yang Baik Sama Diri Kamu Jahat Banget Nggak Kamu Sama Diri Kamu Sendiri Gitu Sih Sebenarnya Oke Oke Kak Nggak Kerasa Ini Sudah Habis Satu Jam Mungkin Ada Pesan Terakhir Takut Mungkin Ada Sepatah Dua Patah Dari Kak Raisa Untuk Teman-teman Yang Saat Ini Mungkin Lagi Jatuh Bangun Untuk Mengajari Biasiswa Intinya Belum Rezekinya Itu Dari Kak Raisa Mungkin Ada Sepatah Dua Oke Yang Pertama Tekankan Ini Menurut Aku Dan Aku Lihat Dari Teman-teman Aku Tidak Ada Pencapaian Satu Yang Lebih Hebat Dari Pencapaian Lainnya Ada Yang Merasa Karir Itu Prioritas Untuk Sekarang Ada Yang Merasa Berkeluarga Adalah Prioritas Yang Sekarang Ada Yang Merasa Beasiswa Prioritas Yang Sekarang Jadi Aku Tidak Meng-Glorify Kalau Beasiswa Adalah Yang Paling Luar Biasa No Tapi Kamu Harus Pahami Dulu Kebutuhan Kamu Sekarang Apa Jadi Kalau Kamu Ngerasa Memang Mendapatkan Beasiswa Atau Melanjutkan Sekolah Adalah Kebutuhan Kamu Baru Kamu Kejar Mati-matian Tapi Kalau Kamu Belum Selesai Di Yang Apa Ya Perikonsep Yang Tadi Aku Jelaskan Gak Usah Karena Nantinya Kamu Akan Setengah Hati Karena Jalan Aku Gak Bilang Jalan Menuju Perkuliahan Ini Mudah Gak Juga Mungkin Kamu Bisa Cepat Dapat Beasiswanya Tapi Saat Melaksanakan Perkuliahan Itu Gak Menyelesaikan Masalah Kamu Nambah Masalah Yang Lebih Lagi Kamu Belajar Subject Baru Lagi Kamu Harus Bikin Tugas Lagi Kamu Harus UTS Lagi UAS Lagi Segala Macem Tapi Pastikan Memang Ini Yang Kamu Butuhkan Pastikan Ini Kamu Sanggup Untuk Melakukannya Dan Pastikan Ini Untuk Diri Kamu Sendiri Bukan Untuk Impress Orang Lain Kayak Gitu Jangan Membandingkan Diri Sama Orang Lain Gak Usah Insecure Kalau Orang Lain Dia Kok Bisa Cepet Dapat Beasiswa Ini Kok Aku Harus Sekian Kali Atau Duh Aku Pengen Dapat Negara A Tapi Kenapa Negara B Gak Usah Kayak Gitu Jadi Kamu Enjoy Prosesnya Jangan Goal Oriented Tapi Proses Oriented Jadinya Kamu Menjalani Prosesnya Itu Enjoy Dan Kamu Bisa Maju Jatuh Oke Lanjut Lagi Jatuh Oke Maju Lagi Jadi Thank you Next Sampai Kamu Betul-betul Di Titik Yang Kamu Mau Jadi Memang Melatih Diri Sendiri Jangan Lupa Untuk Treat Yourself Well Makan Yang Bergizi Olahraga Yang Baik Karena Kalau Pikiran Dan Fisik Kamu Itu Udah Sehat Udah Baik Nanti Kamu Akan Berjuang Dan Membuat Esa Yang Hasilnya Baik Kayak Gitu Mungkin Kira-kira Oke Terima kasih Banget Kak Raisa Waktunya Satu jam Ini Yang Disita Untuk Ngobrol-ngobrol Terkadian Ilmunya Yang Sudah Dibagi Semoga Bermanfaat Untuk Saya Dan Teman-teman Untuk Kedepannya Terima Kasih Terima Kasih Harapan Saya Harapan Saya Untuk Bisa Ketemu Secara Langsung Dengan Kak Raisa Mungkin Di lain Kesempatan Bisa Bersama Langsung Dengan Kak Raisa Ditunggu Teman-teman Semoga Tahun Depan Bisa Untuk Nyesel Ngobrol Bareng Bareng Seru Seperti Kita Ngobrol Sama Kak Raisa Untuk Hari Ini Jadi Jangan Sampai Kelewatan See you Untuk Live Selanjutnya Dan Terima Kasih Kak Raisa Terima Kasih Teman-teman Terima Kasih Kak Bye 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 Makasih Mbak Dia Teman-teman Sampai Sampai Terima kasih.